Ribuan buru di Jakarta unjuk rasa kawal putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berunjuk rasa di patung kuda agar MK kaburkan gugatan cabut pasal yang dinilai merugikan. Masa buru menggelar unjuk rasa kawal putusan MK di patung kuda Jakarta Pusat, kami siang. Kabungan buru hadir sejak pagi menuntut agar MK kaburkan gugatan mereka. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan masa depan buru dan meminta agar hapus pasal soal upah murah, outsourcing seumur hidup, hingga pesangon murah. Presiden Partai Buru Sa'ik Iqbal mengatakan, buru seluruh Indonesia berencana mogok nasional jika MK tidak kaburkan gugatan uji material Undang-Undang Cipta Kerja. 1.800 aparat keamanan diterjunkan untuk menjaga unjuk rasa. Rekaisa arus lalu lintas dilakukan situasional di Jalan Medan Merdeka Barat. Puluhan buru dari sejumlah serikat pekerja, kami siang datangi kantor Gubernur Sumatera Utara. Buru menuntut PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menaikan upah minimum provinsi serta upah minimum kabupaten kota. Provinsi Sumut dalam lima tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan UMP. Buru menuntut kenaikan sebesar 8 hingga 10 persen. Kami berharap dengan gantinya dari Jokowi ke Prabowo ada harapan baru untuk buru, yaitu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang mengebiri hak-hak rakyat kecil khususnya kaum buru. Punjuk rasa buru ini dilakukan serentak di Indonesia terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dari Jakarta dan Medan Sumatera Utara, Tim Libutan dan Ahmad Ritwan Nasution melaporkan.